Yuk, kami kak kita Iya, kita mau nyanyi-nyanyi dulu ya pagi ini Kita mau puji Tuhan sama-sama Pastikan kitabnya sudah ada di sampingnya ya Mana? Kitabnya coba ditunjukkan Wih, Karolintang sudah Enggah sudah Enggah mau ambil dulu nih Oke Kalau tadi kita sempat terputus, gak apa-apa Kita mau sama-sama tetap semangat ya Kak Silvani ya Semangat Yuk, kita mau jalan pagi atau mau lari-lari yuk Puta Mega Karena kita mau puji Tuhan sebelah hari ini Kita mau daki-daki gunung yang tinggi Iya, badannya gak lemah Kita sambil olahraga yuk kita jalan yuk Puta Mega Naik-naik gunung yuk Boleh berdiri, kita mau puji Tuhan Ku daki-daki Yuk, kita sambil berdiri Nyanik Ku daki-daki Ku daki Ya Ku daki-daki Daki-daki Gunung yang tinggi Ku turun-turun Turun-turun Lembah yang dalam Ku melintasi Padang rumput hijau Mementang Yesus Besertaku Ku terbang, 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 terbang Luas sangkasaku Selam, 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 selam Luas samudera Ku dayung, 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 dayung Kau di sungai Yesus Besertaku Di kanan Di kanan Kau ada Di kiri Kau ada Di kiri Di atas Atas dan Di bawah pun Kau ada Di sungai Kau ada Di duka pun Kau ada Karena Engkau Yesus Ku Sekali lagi Ku jangkau Ku jangkau Ku jangkau Ku jangkau Kunung yang tinggi Ku turun-turun Turun-turun Lembah yang dalam Ku melintasi Padang rumput hijau Mementang Yesus Besertaku Ku terbang, 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 terbang Luas sangkasak Ku selam, 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 selam Luas samudera Ku dayung, dayung, dayung Dayung, dayung Di sungai, Yesus bersertaku, di danes kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawahmu kau ada. Senyumnya mata, di sungai, kau ada, di buka pun kau ada, karena engkau, Yesus bersertaku, sekali lagi di kanan kau ada. Senyumnya mata, di kiri kau ada, di atas dan di bawahmu kau ada, senyum yang lebar, di sungai kau ada, di buka pun kau ada, karena engkau, Yesus bersertaku. Ya, kita sudah mendaki-daki bersama, gimana semuanya? Sudah semangat, Silvania? Sudah berkeringat nih, Kak Megang. Berkeringat, Kak Rolintang sudah kasih jempol. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu ya, Kak Silvania. Iya, sekarang, Kak Adek. Lipat tangan, tutup mata, Kak Megang. Iya, Kak Megang mau pimpin doa, yuk kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di dalam sekolah minggu ini. Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami supaya kami boleh tetap semangat mengikuti sekolah minggu. Tuhan, kiranya juga yang menolong teman-teman yang belum hadir. Kiranya Tuhan, mereka juga boleh diingatkan dan bersama-sama untuk ikut sekolah minggu. Berkati jalannya ibadah sekolah minggu ini dari awal sampai akhir nanti. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam namamu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silvani, kita mau semangat puji Tuhan lagi ya Kak Silvani ya. Iya, tapi Kak Megha, Bu Silvani ini agak senang soalnya Bu Silvani ini dihitung-hitung jadi anak yang beruntung. Wih, kenapa itu Bu Silvani? Karena Bu Silvani ini jadi anaknya raja. Hah, anaknya raja? Iya. Raja jantung. Adi-adi juga. Adi-adi juga semuanya jadi anak raja ya. Wih, keren anak-anak sekolah minggu jadi anak raja. Siapa ya raja kita ya? Rajanya kita adalah? Raja jantung. Raja jantung. Anak Yesus. Anak Yesus. Jadi anak raja adalah anak Tuhan Yesus. Ada lagunya nih, ada yang sudah nyanyi loh ragunya. Kita mau puji Tuhan sama-sama ya. Karena kita anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita sama-sama raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita sama-sama raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan, haleluya. Kita semua anak-anaknya raja. Senang dong jadi anak raja. Alan juga senang jadi anak raja semuanya juga. Iya, Bu Silvani kita mau berikan persembahan ya. Ya, adik-adik sudah siapkan. Sudah disiapkan persembahannya. Ya, nanti bisa scan QR code yang ada di layar ya. Boleh minta tolong papa atau mama yang di rumah. Atau juga bisa transfer ke rekening GKI Dermo Satelit. Kita mau puji Tuhan sama-sama ya, Bu Silvani ya. Iya, kita menyanyi lagu Burung Pipit. Iya, Burung Pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Burung Pipit. Burung Pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku. Terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Lungan baku di padang, diberi keindahan. Terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Ya, sudah memberikan persembahan semuanya ya. Ya, kalau bingung bisa tanya papa mama ya, Bu Silvani. Wih, good. Nah, kalau sekarang saatnya kita untuk apa ya, Bu Silvani ya? Kita setelah memberikan persembahan, kita harus berdoa, mengucap syukur pada Tuhan. Kalau masih bisa memberikan persembahan walaupun sedikit jumlahnya. Nah, adik-adik sekarang kita mau doa persembahan. Adik-adik tadi sudah memberikan. Kita mau lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa ya. Tambahkan persembahan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk berkat yang telah engkau berikan untuk orang tua kami. Dan kami juga bisa memberikan sedikit persembahan untuk Tuhan. Kiranya dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus, mau memberkati orang tua kami di dalam pekerjaannya, di dalam usahanya, di dalam membesarkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Amin, wui. Nah, sekarang kita... Sebenarnya kita mau mendengarkan firman. Iya, betul Bu Silvani. Kita mau dengerin firman Tuhan. Kira-kira adik-adik senang gak sudah siap-siap mendengarkan firman? Senang gak nih? Senang. Udah senang. 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 Senang semuanya ya. Kalau senang berarti hatinya harus bersuka cita dan kita mau nyanyikan lagu. Betul. Adalah suka cita di hati. Iya. Ya, suka cita. Iya, betul. Tidak. Tidak. Adalah suka cita di hatiku. Di hatiku, di hatiku. Adalah suka cita di hatiku. Di hatiku selalu aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Kasih Tuhan diam di dalamku. Bersyukur, bersyukur, bersuka cita, kasih Tuhan diam di dalamku. Iya, bersyukur dan bersuka cita ya, Bu Silvan. Iya, pasti, Kak Mega. Iya. Nah, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu kita mau bagi dua kelas ya, Bu Silvan, ya? Iya. Satu kelas, Kak Mega. Oh, satu kelas ya? Di mana ini, Kak Adi? Nah, kelas kecil. Yang kelas kecil. Masih di sini, tetap. Yang kelas kecil di sini. Yang kelas besar kita pindah ke breakout room, ya. Oke. Yang kelas kecil tetap di sini, ya. Tidak usah pindah. Namaku Silvani tetap di sini. Iya. Yang kelas besar boleh pergi ke room-nya, ya. Kak Mega ke kelas besar dulu. Dadah. Sudah. Selamat pagi, Kak Adi. Masih di mute, Kak. Oh, iya. Halo, anak-anak. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah. Sambil kita absen, ya. Coba ini dilihat. Sudah. Teperan namanya atau belum. Apa ini? Ada Via. Ada Lev Pujianto. Ada Ferren. Bipa A. Buan. Liam. Angga. Kayla. Pempat. Warren. Sender. Warren. Iya, ketinggalan lagi Warren. Ada Karen, se. Karen, se. Oh, iya. Grazie, ya. Agila. Iya, grazie, ya. Agila. Ada Sien-Sien. Sudah, ya. Feli. Feli sudah, ya. Feli sudah. Oh, Feli sudah. Oke. Sudah siap mendengar cerita? Oke. Sudah siap. Yuk, kita berdoa dulu, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus, bagi hari ini kami ingin mendengar firman Tuhan. Biarlah Tuhan persiapkan hati pikiran kami, buka telinga kami lebar-lebar, supaya benih firman Tuhan boleh masuk melalui telinga sampai ke hati kami, dan kami boleh melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati anak-anak yang akan mendengarkan cerita, Tuhan pimpin, dan sertai ke hati juga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, tadi mau saya screen dulu, ya. Oke, sudah kelihatan, ya. Hari ini, judulnya adalah Juru Selamat Keturunan Daud. Nah, siapa anak-anak yang dimaksud? Pastinya sudah tidak asing Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Nah, anak-anak, yuk sekarang kita mau buka yang di bawahnya ini, Matius 1, ayat 16-25. Ya, yuk kita buka yang 5 sama 6, tidak usah. Jadi, kita langsung ke Matius 1, ayat 16-25. Sudah ketemu semua? Siapa yang sudah ketemu? Mau bacakan? Tiga ayat-tiga ayat saja. Livi! Oke, silakan, Livi. Aku memperanakan Yusuf Sumaria, yang melayakan Yusuf yang disebut Kristus. Jadi, seluruhnya ada 14 keturunan dari Aburan sampai Daud, 14 keturunan dari Jauh sampai Rumuan Kebangun, dan 14 seluruhnya Rumuan Kebangun sama Kristus. Kelayaran Yusuf Kristus. Kelayaran Yusuf Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunang dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari roh kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Oke, tiga ayat berikutnya. Siapa yang mau? Tiga ayat berikutnya. Siapa yang sudah siap? Ayat 17 ya? Ya, ayat 17. Selanjutnya ya, 17, 18, 19. Yuk. Kok ayat 17 ya? Ayat berapa ya Kak Mega tadi? Matius 1 ayat 16 sampai 25. Iya, 16 sampai 25. Boleh? Ayat 17 ya tadi? Sampai ayat 17? Oke, silakan ayat 17. Sekarang aku udah baca sampai 18 Kak. Oh, berarti sekarang 19 ya? Oke yuk, 19. Siapa yang mau baca ayat 19? Oke, silakan. Berhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Mulai dari hari yang 24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakannya dasar raib Tuhan. Berhatikanlah apakah bumi masih tinggal, tersimpan dalam lubung, dan apakah pohon anggur dan pohon arah, pohon nelimat, dan pohon jaitun belum berbuah. Mulai dari hari ini aku akan memberi berkat. Kayaknya bukan ayat itu ya Kak Mega ya? Iya, bukan. Oke, boleh dibantu Kak Mega untuk baca selanjutnya? Matius 1 ayat 19 ya. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari roh kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia, sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Terima kasih, Kak Mega. Ya, terima kasih, sudah diingatkan masih di mute ternyata. Anak-anak, ternyata Tuhan Yesus itu lahir dari papa dan mamanya siapa namanya? Yusuf dan Maria. Yusuf dan Maria. Seorang yang biasa, anak-anak. Manusia, punya kaki, punya tangan, punya hidung, punya kepala juga. Nah, manusia ya. Tidak ada yang khusus sama Yusuf dan Maria itu. Nah, sekarang kita mau lihat. Sebetulnya, nah, coba kita lihat. Ini adalah keturunan dari Tuhan Yesus. Nah, anak-anak, zaman dahulu keturunan itu yang ditulis adalah hanya laki-laki. Tapi anak-anak, coba perhatikan. Di situ ada yang dilingkari ada nama perempuan. Nah, itu di situ ada Tamar, ada Ibu Rahab, ada Ibu Ruth yang minggu lalu, dua minggu lalu kita dengar ceritanya. Menikah dengan bapak siapa namanya? Poas. Iya. Jadi, Ibu Ruth menikah dengan bapak Poas ini ya. Terus punya anak namanya Obed. Nah, terus di situ ada istri Uria. Nah, Berseba. Nah, ini namanya Berseba, anak-anak yang dilingkari ini. Salomo menikah dengan Berseba. Terus, yang terakhir ada Maria. Nah, kok bisa ya anak-anak yang para wanita ini masuk dalam silsilah. Padahal zaman dahulu orang Israel itu tidak pernah nulis namanya wanita di dalam sebuah silsilah. Nah, di sini kita lihat anak-anak. Karena Tuhan Yesus mengasihi beberapa wanita ini, termasuk kita. Kalian masih ingat nggak ceritanya Rahab ini? Siapa Rahab, anak-anak? Waktu dua pengintai mau masuk tanah Israel, mereka akan mengintai. Namanya mengintai itu diam-diam, anak-anak. Nah, supaya nggak ketahuan, mereka disembunyikan oleh seorang perempuan namanya Rahab. Nah, ingat anak-anak ceritanya? Sehingga Rahab ini bukan orang Israel, tapi ikut diselamatkan. Nah, kita pindah ke Ruth. Ingat, Ruth ini juga bukan orang Israel, anak-anak. Tapi karena imannya, dia ikut menantinya si Naomi untuk ke tanah Israel. Sehingga dia jadi salah satu nenek moyangnya Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ya. Nah, anak-anak. Kalau kita baca, dari Abraham sampai Raja Daud, itu totalnya ada 14 keturunan, anak-anak. Raja Daud sampai pembuangan Babel, atau kira-kira Raja Yosia, itu ada 14 keturunan juga. Nah, sampai pembuangan Babel, sampai Tuhan Yesus itu 14 keturunan. Anak-anak tahu artinya? Nah, artinya kelahiran Tuhan Yesus itu sudah direncanakan begitu rupa oleh Tuhan Allah. Sehingga ada orang-orang yang dipakai oleh Tuhan Allah untuk kelahiran Tuhan Yesus. Kelahiran Mesias, kelahiran Juru Selamat. Berarti 42 keturunan ya? Betul. Mulai Abraham. Nah, ini kalau anak-anak mau hitung, dari mulai sini Abraham sampai Yesus Kristus, itu adalah 42 keturunan. Bahkan ini ada mulai dari Adam dan Hawa, manusia pertama. Ya, ini Adam dan Hawa. Terus yang spesial di sini, ini ada Nuh, Nabi Nuh, waktu banjir besar. Nah, Nuh punya Sam dan seterusnya, sampai punya keturunan Abraham. Abraham, Abraham punya Isaac, Yaakub, dan seterusnya, keturunannya Raja Daud. Daud dan seterusnya, ini sampai zaman pembuangan di Babel. Zaman pembuangan itu adalah zaman paling sengsara anak-anak, paling menyedihkan. Tapi Tuhan tetap berjanji. Tuhan tetap akan mendatangkan Tuhan Yesus Kristus. Allah akan mendatangkan. Iya, ada salmon itu nama orang, anak-anak. Salmon itu. Kayak nama makanan sifu. Dimana, oh ternyata salmon itu adalah ayahnya Boas. Ingat yang menikah dengan Ruth itu? Nah, Boas itu punya papa namanya salmon. Nah, tapi bukan ikan salmon ya anak-anak. Namanya salmon. Oke. Nah, ini anak-anak. Ini adalah gambar Yusuf dan Maria. Coba anak-anak perhatikan. Mukanya Yusuf kira-kira bahagia atau sedih anak-anak? Sedih. 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 Kenapa ya kok sedih? Karena si Yusuf ini berpikir. Walaupun Maria ini tunanganku zaman dahulu kalau orang bertunangan itu tapi belum menikah. Mereka belum boleh punya anak-anak anak-anak. Nah, ini kok sudah punya anak ya? Waduh. Nanti kalau orang-orang Israel tahu bahwa Maria sudah hamil tapi kita belum menikah, Maria itu bakal dihukum. Hukumannya enggak main-main anak-anak. Hukumnya mati. Betul. Hukumannya mati. Caranya dilempar batu sampai mati. Sampai berdarah sampai mati. Ini Maria yang nanti kalau orang-orang Israel tahu, tetangganya tahu bahwa dia hamil sebelum resmi menjadi istrinya Yusuf, maka dia akan dihukum. Dihukum mati dengan cara dilempar batu. Nah, anak-anak ingat enggak ini ceritanya Tuhan Yesus. Nanti anak-anak boleh baca di rumah, Tuhan Yesus di Yohanes 8 ayat 1-11 itu pernah didatangi oleh imam-imam di bawah perempuan ini. Lihat yang duduk di bawah ini. Tuhan Yesus, perempuan ini sudah bersinah. Bersinah itu sudah berdosa. Antara lain, dia juga mungkin hamil waktu itu. Mungkin hamil dengan orang yang bukan suaminya. Nah, anak-anak. Suaranya Kak Adi masih dengar ya anak-anak ya? Ini di luar ada. Masih Kak. Dengar, dengar. Oke. Nah, perempuan ini dibawa ke depan Tuhan Yesus untuk, Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Menurut hukum, perempuan ini harus dilempar batu sampai mati. Nah, tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus cuma bilang gini anak-anak. Barang siapa yang belum pernah berdosa, silahkan lempar batu pertama kali. Wah, target imam-imam dan orang-orang di sekitarnya. Siapa ya yang belum pernah berdosa? Aku sudah pernah sekali dulu mencuri. Aku sudah pernah dulu berbohong. Akhirnya orangnya pergi satu-satu. Pergi satu-satu. Sampai sepi tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu berdua. Tuhan bilang sama perempuan itu, ada yang melempari kamu? Perempuan itu bilang, tidak ada Tuhan. Mereka pergi satu-satu. Tuhan Yesus bilang, oke. Kalau gitu, kamu juga boleh pergi bertobatlah dan jangan berbuat dosa lagi. Nah, anak-anak perempuan ini ternyata diampuni oleh Tuhan Yesus. Tapi kita kembali lagi ke Maria tadi. Maria tetap takut anak-anak. Yusuf pun juga berpikir, waduh ini kalau aku menikahi, nanti orang-orang bakal tahu bahwa Maria ini hamil sebelum menikah dengan Yusuf. Tapi Yusuf diingatkan sama malaikat. Yusuf, kamu harus mengambil, tetap mengambil Maria sebagai istrimu. Karena buah yang anak yang dikandung oleh Maria itu adalah buah dari roh kudus. Itu adalah Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan sekian lama dari zaman mulai Abraham. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Kira-kira Yusuf mau gak menuruti malaikat dan menikahi Maria? Oh, mau. Mau. Nanti kita dengar ya ceritanya minggu depan. Tapi setelah mimpi itu, hati Yusuf menjadi ganti. Dari tadinya sedih, sekarang bersuka cita. Karena dia menjadi orang yang terpilih untuk menjadi salah satu keturunan Tuhan Yusuf. Nah, anak-anak, lihat ini gambarnya. Tuhan Yusuf memilih semua orang di dunia ini untuk jadi anak-anaknya. Termasuk anak-anak di sini. Nah, untuk itu anak-anak harus berterima kasih. Anak-anak harus menjaga hidupnya. Kita tidak boleh lagi berbuat dosa. Seperti berbohong, mencontek, bertengkar. Masih ingat minggu lalu kita tidak boleh marah terlalu lama juga. Kalau marah tidak boleh merusak ya. Kita tidak boleh marah-marah sampai marah-marah yang tidak jelas gitu ya. Kita harus murah hati juga. Nah, lihat ini anak-anaknya. Mulai dari yang rambutnya keriting. Ada orang Jepang. Ada orang Afrika. Ada orang Asia. Ada orang bule. Semua dicinta sama Tuhan. Semua dipakai oleh Tuhan untuk jadi alatnya. Nah, kita sampai ke ayat hapalan. Yuk kita baca sama-sama yuk. Matius 1 ayat 23B. Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Gampang ya? Pendek ya? Sekali lagi, anak-anak baca. Kak Adi tidak ikut ya. Ayo, mic-nya dinyalakan semua. Siap. 1, 2, 3. Matius. Matius. 1, ayat. Matius. 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 Allah selalu menyertai kita Mau kita sendirian Mau kita di tempat yang gelap Allah selalu menyertai Dan mau memakai kita Anak-anaknya Oke, sekarang yang minggu lalu Nah ini Kak Ji sudah Kasih Siapa yang hafal minggu lalu Atafalannya Siapa yang mau hafal Yuk kita hafalkan sama-sama ya Atafalan minggu lalu Matius 5 ayat 9 Berbahagialah Orang yang membawa damai Karena mereka akan disebut Anak Allah Oke, siap Anak-anak sendiri ya One, two, three Matius 5 ayat 9 Berbahagialah Orang yang berbahagia Orang yang berbahagia Karena mereka akan disebut Anak Allah Oke Oke, siap Sekarang kita mau Nyanyi dulu atau Mau aktivitas Kak Mega Mau aktivitas dulu Boleh Kak Siap Oke Sekarang ada beberapa pertanyaan Katian anak-anak yang sudah Mendengarkan cerita Pasti bisa Dengan Pertanyaannya Kak Di mau pilih ya Untuk siapa yang dapat Pertanyaan pertama Kita klik untuk spin Kita klik untuk spin Siapa Jumlah keturunan Mulai Abraham Sampai Tuhan Yesus Tadi sudah ada Nyaletuk Eh Kak Adi Sekian Ternyata Abraham Sampai Tuhan Yesus Nah Sekarang Liam Coba berapa Dari Abraham Sampai Tuhan Yesus Indonesia Indonesia Berapa keturunan Indonesia Oh You don't understand How many How many How many Generation From Abraham To Jesus Christ Okay How many How many Generation There is 14 From Abraham To King David And then King David To King Yosia 14 Lagi King Yosia To Jesus Christ 14 Jadi 14 Kali itu apa ya Kak Kali 3 Multiply 3 Multiply 3 14 Multiply 3 Berapa Anak-anak Siapa yang tahu Boleh 42 42 Ya anak-anak Dari Abraham Sekarang kita coba Cari lagi Untuk pertanyaan Kedua Siap Oke Kita Sander 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 Pertanyaannya adalah Sebutkan Nama perempuan Yang muncul Di silah Tuhan Yesus Tadi ada 3 Satu saja Sander Maria Maria Betul Maria Ingat Yang lain Sebelum Maria Rut Betul Betul Satu lagi Atasnya Rut Yang penginta itu Siapa anak-anak Teman-teman yang lain Rah 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 Yang menyembunyikan Pengintai Itu dua pengintai Ya Oke Satu lagi ya Ked Behati Mau pilih Mau pilih Iya Siapa kira-kira Iya Grazia Satu lagi ya Pertanyaannya ya Nah ini agak susah Grazia tahu berdasarkan hukum apa Kalau seorang wanita Sebelum bersuami harus dirajam Sampai mati, dirajam itu dilempari batu Hukum Pertanyaan berikutnya aja Ini jawabannya hukum Taurat Tadi Kak Adip belum menyebutkan ya Hukum Taurat, jadi hukumnya Musa Itu tertulis anak-anak Bahwa kita harus apa Kita harus apa Salah satunya kalau Wanita hamil belum bersuami Harus dilempar batu sampai mati Hanya aja Ini gampang, ayo Grazia Apa arti Immanuel Adapalan kita hari ini Alah menyertai kita Pintar Good Oke Terima kasih anak-anak Tidak boleh mengikuti cerita hari ini Silahkan Kak Mika Baik Kak Adi Iya Nah hari ini kita sudah dengarkan cerita Selama-selama ya Firman Tuhan hari ini Nah bahwa juruselamat kita itu adalah Keterunan dari Raja Raja siapa tadi ya Saya ingat tadi Raja siapa itu tadi Raja Daud Iya Kita mau puji Tuhan dulu ya Kak Adi ya Kita mau puji Tuhan sama-sama nih Bentar lagi ini kita mau sambut Natal Kita mau sama-sama pujikan Selamat-selamat datang Tunggu sebentar ya Selamat-selamat datang Yesus Tuhanku Yang turun dari surga ya rumahmu Selamat-selamat datangmu di dalam dunia Tuhan jadi sama dengan manusia Salam-salam Kang Majus datang turut bintangnya Tandak mencari Tuhan dan menyembah Mas dan kemenyan dan murdi persembahkannya Akan hormat Raja dan juruselamatnya Salam-salam Nah hari ini juga ada yang ulang tahun ini Kak Adi Ya siapa yang merasa ulang tahun? Siapa yang merasa ulang tahun? Siapa yang merasa ulang tahun di dekat-dekat ini? Tanggal 25 sama 26 Ada yang ulang tahun? Ada Kalau aku besok Oh iya Akilah besok ya Woy Akilah juga besok ulang tahun Ada Grazia Bukan Grazia Kalau Akilah kapan ulang tahunnya? Oktober 29 Oh sudah bulan lalu Nah kali ini yang ulang tahun tanggal 25 sama 26 Ini ada K Apakah di sini ada K? Mana K? Kau ulang tahunnya Ciciku kemarin Oh Cicinya Feli Ok Ada Shen Shen Mana Shen 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 Waduh belum ada suaranya nih Shen Shen Oh kasih jempol ya Iya Selamat ulang tahun ya Shen Terima kasih Jangan berkati selalu Kita mau pujikan ini ya Nyanyi sama-sama ya Nyanyi sama-sama untuk Keh sama Shen Shen Karena mereka ulang tahun Dan juga tadi Kalau Grazia masih persiapan ya Jadi didoakannya Minggu depan ya Nah Jajanya Feli juga ulang tahun ya Katanya ya Kita mau Iya Kita mau Nyanyi sama-sama ya Tunggu sebentar L journalism N Legisl Nang Supp acted Happy birthday To you Happy birthday To you Happy birthday Happy birthday Happy birthday To you Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun Oke, kita doakan juga sekaligus doa penutup ya Kak Adi ya Iya Kak Meka Habis ini ke tempatnya Sien Sien ya Kita kasih surprise dan makan-makan Tapi makan-makannya online ya disini ya Kita mau tutup dalam doa Kita doakan untuk K, untuk Sien Sien Untuk Gracia kita doakannya minggu depan ya Gracia ya Oke, kita berdoa yuk Mari kita berdoa Bapak yang di surga kami bersyukur dan berterima kasih Kalau hari ini kami boleh bersama-sama mengikuti sekolah minggu Kami memuji Tuhan bersama-sama Mendengarkan firman Tuhan yang mengajarkan kami Untuk selalu kami boleh setia mengikut Tuhan Dan Engkau lah adalah Allah bagi kami semua Tuhan kami hari ini mau berdoa untuk teman-teman kami yang berulang tahun Untuk K, untuk Sien Sien yang berulang tahun di minggu ini Kiranya Tuhan Engkau berkati Sertai kami mengucap syukur Kalau teman-teman kami boleh diberi umur yang panjang Kiranya Tuhan Engkau yang juga memberkati Untuk teman-teman kami dalam sekolahnya Tuhan berkati dalam kesehatannya Kiranya mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan Yang menjadi berkat bagi semua orang Tuhan Yesus kami juga berdoa Kalau sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas yang lain Dan meninggalkan Zoom ini Kami boleh melakukan aktivitas penyanyian baik Dan besok ketika kami beraktivitas lagi Kembali ke sekolah Tuhan juga yang menolong kami semua Ampuni akan dosa kami ya Tuhan Kami serahkan doa ini Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Yang menjadi kekuatan kami Bapak terima kasih Bapak terima kasih Bapak di dalam surga Syukur, terima kasih Amin Amin Iya Selamat hari Minggu Anak-anak Selamat hari Minggu Bye-bye Sampai Mirafin ya Dadah Rifin Bye Minggu Terima kasih.